Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Winarno, Pak Sarwa Edi, Pak Gus Rizal, dan teman-teman yang lain peserta yang saya lihat partisipannya mencah hampir seribu ya Pak Winarno, pencapaian sangat besar sekali. Ini pertama kali saya ikut webinar yang partisipannya paling besar Pak Win. Saya pikir selamat untuk KTNA ya Pak ya. Kadang-kadang saya suka terbalik-balik atas pencapaian sangat baik sekali pada hari ini. Pak Winarno selalu semangat untuk memberikan yang terbaik bagi petani dan terutama penyediaan. Saya tentu saja sangat bersyukur berarti penyediaan pangan kita sangat terbantu berkat adanya yang dikoordinasikan oleh Pak Winarno. Bapak-Ibu, terkait dengan kartu tani sebenarnya kita bisa masuk ke mungkin saya akan share paparan. Jadi saya hanya menyampaikan karena di sini banyak teman-teman, hampir seribu teman-teman ikut bergabung, harapan saya memahami betul kenapa pemerintah mendorong agar segera dalam penebusan pupuk bersubsidi itu menggunakan kartu tani. Kartu tani ini sebenarnya fungsinya bukan hanya kartu tani untuk pupuk, tetapi inisiasi kartu untuk setiap petani itu nantinya harapannya dalam setiap intervensi-intervensi pemerintah, itu kita sudah punya alat, pemerintah sudah punya cara bagaimana menyalurkan dukungan untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian kita. Kenapa memang oleh karena itu, yang pertama dimanfaatkan kartu tani adalah dalam hal penebusan pupuk. Dalam jangka panjang itu akan sangat luas sekali sebenarnya manfaatnya, bisa untuk sekaligus pendataan berapa sih petani-petani kita di Indonesia, kemudian berapa luas lahan yang diperuntukkan untuk sawah, kemudian yang digunakan oleh petani, petani yang 2 hektare ke bawah, kemudian yang maksimum 2 hektare, kemudian kalau ada dukungan-dukungan lainnya itu kita sudah tahu kita akan kemana menyalurkan dukungan tersebut. Ini begitu pentingnya kartu tani sebenarnya dengan inisiasi ini, dengan program ini, harapan kita, memang seluruh petani kita, kita harus bekerja sama. Nah, pemerintah dan petani kita harus bekerja sama, harus bersedia merubah yang tadinya transaksinya cash, itu berubah menjadi kartu. Karena kartu ini banyak sekali manfaatnya untuk kami pemerintah, supaya tepat sasaran, juga untuk petani itu sendiri, supaya bisa mengakses berbagai fasilitas nanti ya, jangka panjang, dan dari pemerintah yang harapannya memang diperuntukkan meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Bapak-Ibu, mungkin salah satu, kita ke halaman selanjutnya, salah satu fungsi utama kartu tani ini, pemerintah mengharapkan agar supaya kartu tani ini akan bisa mengatasi permasalahan, dan kemudian kita bisa memenuhi enam tepat. Yang pertama, tepat jenis, jenisnya kalau misalnya pupuknya yang dia butuhkan adalah pupuk ZP, ataupun pupuk NPK yang komposisinya seperti apa, atau pupuk khusus, itu bisa diakses dengan kartu tani dengan mendaftarkan nama dan lain-lain. Jadi, tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat harga. Karena di dalam kartu tani, semua identifikasi komoditi apa yang ditanami, kemudian luasnya berapa, lokasinya di mana, itu sudah terkomodir. Sehingga dalam penyaluran pupuk, pupuknya sesuai dengan jumlah RDKK yang akan disubsidi melalui kartu tani ini. Nah, ini Bapak-Ibu partisipan semuanya, kenapa kita betul-betul harapkan kartu tani ini bisa diimplementasikan, untuk memudahkan, untuk memberikan kepastian, memberikan yang tepat dari enam aspek. Dan ini kenapa kita dorong betul untuk sesuai arahan Bapak Presiden dalam sidang kabinet, itu tahun 2015, bahwa sistem penyaluran dan pengadaan pupuk agar disiapkan sampai ke tingkat petani. Kemudian uji cobanya itu harus dipercepat, itu 27 Januari 2016. Sekarang kita sudah ada di tahun 2020. Tahun 2020 ini kemarin Menteri Keuangan sudah menyampaikan, sudah kartu tani itu kenapa masih tersendat-sendat, apa kendalanya. Nah, oleh karena itu kita mengapresiasi betul dengan dirjan sarana-prasarana yang sudah memberikan informasi atau memberikan surat edaran bahwa pupuk bisa ditebus melalui kartu tani. Nah ini, dan kemudian, ini kan sebenarnya sebagai upaya kita supaya teman-teman semuanya, petani yang ada bersama-sama teman-teman Pak Winarno bisa mengakses ke pupuk ini dengan baik. Dan dari penyaluran tersebut, memang penugasannya kepada Himbara, Himpunan Perbankan Negara dalam kartu tani. antara lain kalau kita lihat ini ada warna merah, warna merah itu adalah yang kartu tani disiapkan oleh BNI. Sedangkan yang warna hijau oleh BRI, jadi kalau kita lihat Kalimantan, JAS, sebagian Jawa, dan Papua keseluruhan dan sebagian Sulawesi, itu disalurkan oleh BRI. Sedangkan Bank Mandiri, itu di sebagian di Sumatera, dan yang campuran, yang abu-abu, kita lihat Sulawesi Selatan, dan lain-lain ini disalurkan oleh bank-bank lainnya yang ada di provinsi. Selanjutnya, berapa manfaat kartu tani? Jadi kartu tani itu bukan sekedar pemerintah, sudah diidentifikasi manfaat-manfaat yang terbaik untuk semua pihak. Kalau kita lihat, kartu tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh perbankan, kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penembusan pupuk bersubsidi melalui mesin elektronik data capture di pengecah resmi. Edisi ini tentu saja akan segera didistribusikan secara menyeluruh di lokasi-lokasi yang menjadi target utama kartu penggunaan kartu tani. Kemudian kartu tani merupakan identitas petani yang digunakan sebagai alat bantu distribusi pupuk bersubsidi. Jadi ini sebagai identitas dari petani-petani kita yang bisa mengakses kepada pupuk bersubsidi. Kemudian ke depan bisa digunakan, nah ini yang saya sampaikan tadi, digunakan oleh pemerintah mulai perbankan sebagai sarana transaksi, penyaluran kredit, penyaluran bantuan, asuransi, dan lain-lain. Jadi memang ke depan kita fungsi kartu tani itu bukan hanya untuk pupuk bersubsidi, tetapi alat intervensi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan untuk membantu memfasilitasi petani mengakses ke pembiayaan dan sarana-prasarana lainnya. Manfaat kartu tani untuk petani. Yang pertama, kepastian untuk mendapatkan subsidi pupuk. Kemudahan akses pembiayaan perbankan, memperluas jumlah atau sektor untuk mendapatkan subsidi pupuk. Selain itu, untuk penumpusan pupuk bersubsidi, juga berfungsi sebagai ATM untuk transaksi tarik tunai, pembayaran, dan transfer. Kemudian akan mendapatkan, kemudahan mendapatkan subsidi, ataupun bantuan pertanian lainnya. Jadi kalau petani tidak mau banyak ATM, cukup satu ATM, ya bisa menggunakan kartu tani, karena bisa mengakses ke fasilitas-fasilitas lainnya dari pemerintah. Kemudian pemerintah, database petani, untuk pemerintah, database petani, baik jumlah, umur, lokasi, jenis tanaman, luas tanah, dan kebutuhan pupuk perwilayah, yang tersaji itu lebih akurat, karena teridentifikasi dan terdata dengan baik. Dan terintegrasi, sehingga mempermudah perencanaan anggaran. Mendorong program pemberian pupuk yang berimbang, menyalurkan subsidi, dan bantuan pertanian lainnya lebih tepat sasaran. Dan yang selanjutnya adalah, mempermudah traceability, ketertelusuran penyaluran pupuk bersubsidi. Jadi kita bisa telusuri kemana saja sih pupuk bersubsidi, mengalirnya, nah dari kartu-kartu itulah kita bisa mengidentifikasinya. Kemudian untuk pihak ketiga, informasi perkiraan jadwal panen. Ini perkomoditas, sebaran wilayah, kemudian penyediaan anggaran untuk serapan hasil panen. Informasi untuk penyediaan gudang, dan penanganan pasca panen. Informasi kebutuhan pupuk, beserta sebaran wilayahnya, serta mempermudah manajemen stok dan perkiraan produksi pupuk. Jadi banyak hal kita bisa dapatkan dari informasi kartu tani tersebut. Selanjutnya, dan tentu saja akan kita harapkan bisnis dengan memanfaatkan kartu tani ini, usaha-usaha yang bisa dilakukan, itu bisa tepat sasaran. Jadi ada yang ingin mengembangkan bisnis bibit, misalnya diriak dari kartu tani, oh di lokasi ini banyak lahan yang memerlukan pupuk, berarti kita bisa menyalurkan pupuk yang lebih berkualitas, atau benih yang lebih berkualitas di lokasi ini. Jadi bisa berkembang bisnis-bisnis yang lebih baik lagi ke depan. Atau mungkin pengembangan infrastruktur, jalan tani, dan lain-lain, itu bisa berkembang melalui kartu tani yang ada di masyarakat. Bisa melihat akses ke data tersebut. Siapakah yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi? Yang tentu saja yang pertama subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, jadi kalau saat ini kakao juga difasilitasi mendapatkan pupuk khusus, mungkin ke depan akan lebih banyak lagi komoditas lainnya akan mendapatkan subsidi pupuk. Kemudian subsektor hortikultura, perternakan, serta perikanan budidaya. Sementara hal-hal yang menjadi pertimbangan utama, yang pertama adalah luasan peranggota kelompok tani maksimal 2 hektare per musim tanam, kecuali subsektor perikanan budidaya, maksimal 1 hektare. Peruntukan tersebut termasuk pada pemanfaatan lahan perhutani dan kehutananannya untuk komoditi tanaman pangan dan hortikultura, karena di dalam lahan-lahan kehutanan mereka ada, masyarakat bisa mengakses sampai dengan 20% luas lahan perhutani untuk kebutuhan pangan, untuk tanaman-tanaman pangan lain dan hortikultura lainnya. Kemudian syarat untuk yang harus dipenuhi, tergabung dalam kelompok tani, mempunyai KTP, NIK, mengusahakan lahan untuk bertani setiap musim tanam, serta ketentuan-ketentuan seperti ketentuan di atas. Kemudian terdaftar dalam database sistem IRDKK. Ini semuanya tercantum di dalam permentan 10 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Selanjutnya, Data IRDKK yang berapa perkembangan yang kita lihat, beberapa hari yang harus menjadi perhatian kita. Sejak tahun 2016 sampai 2019, data IRDKK yang diterima pemerintah pusat itu selalu berada jauh lebih besar dari data alokasi dan realisasi pupuk bersubsidi. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kualitas data IRDKK terus menerus. Jadi kita perlu terus melakukan evaluasi terhadap data IRDKK. Pada saat disidang DPR, ditanyakan keakuratan data IRDKK tersebut. Untuk itu diharapkan bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Kota melalui para penyuluh serta kelompok masyarakat lainnya untuk memperbaiki data-data dari IRDKK tersebut. Realisasi serapan selalu di bawah alokasi pupuk bersubsidi. Kecuali tahun 2019, serapannya di atas alokasi dengan selisih untuk jenis SP36 dan SA serta NPK. Ini berdasarkan kemarahan ke Kementerian Pertanian tentu saja. Kemudian kenapa kantor menko preekonomian ini berdasarkan selanjutnya. Stakeholders dalam penyediaan pupuk ini tentu saja terkait dengan Kementan, Kementerian Keuangan, Kemendak, kemudian Kementerin, Kementerian BUMN, Pupuk Indonesia, dan kelompok-kelompok tani, serta perbankan, serta asosiasi organisasi masyarakat lainnya yang membantu petani. Nah, oleh karena banyaknya stakeholders dalam pelaksanaan kebijakan pupuk ini, maka tentu saja kami koordinasikan dalam upaya mencap bagaimana penerapan kebijakan pupuk bersubsidi. Dan ini berdasarkan Permenko Perekonomian nomor 305 tahun 2019 tentang POKJA kebijakan pupuk bersubsidi. Tugas kelompok kerja tentu saja mengkoordinasikan perumusan kebijakan pupuk bersubsidi, kebijakan produksi, distribusi, dan pengadaan pupuk bersubsidi, serta melakukan hal-hal lainnya, mengkoordinasikan hal lainnya yang terkait dengan pupuk bersubsidi. Adapun optimalisasi, kita bisa langsung saja ke data penyaluran pupuk bersubsidi. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya lagi, selanjutnya, ya, penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Jawa dan Madura sebagaimana target dalam roadmap yang kita siapkan bersama di dalam POKJA ini yang mentargetkan bahwa penyaluran tahun 2020 Pulau Jawa dan Madura sebesar 65% sudah menggunakan kartu tani dalam penembusan pupuk bersubsidi. tetapi dalam kenyataannya penyalurannya sampai masih meskipun penyalurannya sudah sangat besar kalau kita lihat di sini sudah tersedia 6 juta kartu tetapi penggunaannya baru sekitar 35,97% yang disalurkan melalui kartu tani. Jadi masih sekitar 40% masih sangat di bawah target POKJA kebijakan pupuk bersubsidi. Nah, mudah-mudahan dengan surat dari Dirjen Sarkras bisa mempercepat upaya-upaya kita untuk mendorong petani menggunakan kartu tani dalam penembusan pupuk bersubsidi. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa akan ditunda sampai dengan Januari tetapi sekarang waktunya untuk mempersiapkan supaya semua petani yang merasa berhak mendapatkan pupuk bersubsidi silahkan segera untuk masuk di dalam RDKK Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Nah, untuk itu kita harapkan Pemda maupun tentu saja ya penyuluh dinas yang ada di wilayah masing-masing kita harapkan dapat membantu untuk segera petani-petani yang belum terdaftar yang belum mendapatkan kartu tani untuk dapat difasilitasi untuk segera mendapatkan kartu tani karena pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi dalam upaya untuk menjaga produksi pertani pangan dan pertanian kita tetap berkelanjutan dengan kualitas dan mutu yang sesuai yang diharapkan pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi untuk membantu petani-petani kita mengakses enam tepat seperti yang kita harapkan sosialisasi yang dilakukan sejak tahun 2017 ini sampai dengan sightings terus dilakukan dan melalui pokja pupuk bersubsidi telah meminta kemendakri menteri pertanian menteri perdagangan dan menteri pertanian untuk menerbitkan surat edaran percepatan implementasi program kartu tani dan hal ini tentu saja kita sudah melihat bahwa menteri dalam negeri menteri pertanian serta menteri perdagangan sudah mendistribusikan surat-surat edaran untuk mendorong penggunaan kartu tani ke masyarakat kami mengapresiasi tentu saja kepada pimpinan KPK yang telah yang telah mendukung percepatan implementasi program kartu tani melalui surat tanggal 19 Agustus perihal rekomendasi stranas pencegahan korupsi untuk perbaikan tata kelola subsidi pupuk demikian pula dengan kepada dirjen sarpras yang telah mendistribuskan mendistribuskan surat edaran tentang penagihan penegusan pupuk bersubsidi menggunakan dashboard bank tahun anggaran 2020 untuk wilayah Provinsi Banten selanjutnya mas BKI Jakarta Jawa Barat Jateng DIE Jatim Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Pindrang per 1 September 2020 mungkin untuk sekedar menginformasikan roadmap penetapan target percepatan program kartu tani kita selanjutnya ini tahun 2020 target kita 65% dan sekarang baru tercapai 40% dan kemudian kita melihat dan tahun 2021 diharapkan kita sudah 100% untuk Jawa dan Madura dan selanjutnya nanti akan meluas ke wilayah-wilayah lainnya untuk tahun 2021 seperti Pak Ketua tadi sampaikan Pak Inarno atau KTNA menyampaikan bahwa akan dimulai tahun 2021 100% mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan kita bisa capai agar supaya program karena kita sekarang kan lebih banyak bekerja e-digital dengan kondisi yang sangat khusus tahun ini kita mengalami pandemi COVID tentu saja dengan memanfaatkan digital seperti ini harapan kita ini akan lebih banyak memudahkan untuk mencapai target-target program pemerintah yang diharapkan nah kita bisa lihat di sini harapannya tahun 2024 seluruh Indonesia sudah 100% bisa menggunakan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi demikian 4 bulan yang bisa saya sampaikan kebijakan pemerintah terima kasih dan mudah-mudahan teman-teman partisipan di sini dapat memaklumi dan segera mengakses kartu tani agar supaya tahun 2021 pada saat diterapkan 100% untuk Jawa dan Madura itu tidak ada lagi yang tertinggal semuanya bisa mengakses pupuk dengan menggunakan kartu tani Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh